Assalamualaikum bunda semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan afiah ya, hari ini saya mau masak rawon ya, ini jadi dagingnya udah saya siapin, ini ada 1 kg jangan kemana-mana, ikuti terus videonya ya, nah berikut ini langsung aja ke bumbunya nah pertama kalau untuk rawon itu yang pasti ada ini ya, ini namanya adalah keluek, jadi saya pakai kelueknya itu 5 butir kayak gini, nah tipsnya kalau beli keluek itu usahakan cari yang berat ya nah ini ada yang udah saya ambil di dalamnya itu, udah saya keluarin dan udah saya beri air hangat direndam gitu ya kemudian dicicip dulu ya, kalau misalnya pahit jangan dipakai ya, karena nanti bakalan ngerusak rasa rawonnya dan ini saya pakai bawang bombay 1 buah kalau misalkan bunda pakai bawang merah 8 siung ya kemudian ini ada bawang putih 6 siung lalu ada jahe 2 ruas ini kunyit 2 ruas jari dan lengkuas 3 cm kemudian kemiri 4 butir jinten 1 sendok teh ketumbar 1 sendok makan dan merica bubuk 1 sendok teh ya nah ini bumbu tambahannya saya pakai serai 2 batang daun salam 3 lembar daun jeruk 7 lembar kemudian daun bawang saya pakai 5 batang ya nanti separoh untuk taburan dan separoh untuk dikuahnya ya oke sekarang saya nanti pakai garam ini ada 2 sendok makan gula merah dan juga kaldu bubuk disesuaikan aja ya nah ini bahan tambahannya bawang goreng silahkan bunda-bunda kalau misalnya malas goreng bisa beli langsung aja ya banyak dijual dan tambahannya lagi ada toge toge pendek kayak gini ini udah saya cuci bersih kemudian langsung aja ya saya mau rebus dulu dagingnya ini ini saya rebusnya pakai presto ya kalau bunda-bunda di rumah gak ada presto bisa direbus biasa aja dan ini saya rebusnya itu 20 menitan ya karena kan ini daging berlemak jadi agak lama sedikit nah ini udah 20 menit ini udah empuk tapi gak terlalu empuk jadi pas banget ya jadi teksturnya itu kalau misalkan nanti direbus lagi pakai kuahnya itu dia bakalan pas gitu gak terlalu keras gak terlalu empuk juga tapi bisa dimakan nah nah sekarang dagingnya ini udah siap buat dipotong ya terus kaldu ini nanti mau saya pakai buat kuahnya lanjut ya kita potong dagingnya potongnya terserah bunda aja suka-suka bunda aja mau dipotong dadu kotak-kotak maksudnya maksudnya atau seperti ini juga boleh karena kan ini daging udah empuk ya jadi potongannya bebas lalu ini udah selesai mau saya sisihkan dulu sekarang saya mau lanjut potong daun bawang nah untuk yang mau dimasukkan ke dalam kuah di panci ini saya potong agak besar-besar ya bunda nanti kalau yang untuk dimakan itu kecil aja nah sekarang ini saya mau memarkan atau geprek serai dan juga lengkuasnya lalu selanjutnya saya mau ulek ini keluaknya ya kalau misalkan bunda malas ngulek bisa di blender dicampur dengan bumbu yang lainnya tadi ya jadi hasilnya itu kalau misalkan di blender itu dia lebih halus lebih lembut tapi ini tidak apa-apa karena saya lagi ingin ngulek-ngulek aja nah kayak gini aja udah cukup lanjut mau saya kembalikan di mangkok yang ada airnya ini direndam lagi supaya tidak kering ini sudah halus ya bunda saya mau sisihin dulu lanjut saya mau sangrai bumbu-bumbu yang lainnya seperti ketumbar jinten kemudian lada lalu bumbu-bumbu yang lain seperti bawang bombay ini sudah saya potong-potong tipis supaya lebih cepat matangnya semua bumbunya dimasukkan aja di sangrai tidak apa-apa jadi satu seperti ini tujuannya supaya aromanya itu lebih keluar lagi dan lebih enak lagi rawannya itu bunda bisa praktekin dan beneran cobain nah kalau udah warnanya kecoklatan kayak gini ini aromanya ini udah wangi bener bunda nah kayak gini aja ya ini udah cukup lanjut mau saya matikan apinya dan langsung aja dihaluskan pakai blender ini kalau di sangrai dahulu itu bubunya itu selain dia cepat halus mudah halus dia itu aromanya benar-benar keluar dan ini mau saya tambahin air sedikit ya bunda buat ngeblender atau kalau mau bunda pakai air keluaknya tadi juga bisa loh nah seperti ini aja cukup sekarang langsung aja saya mau panaskan minyak goreng terus bumbunya yang udah dihaluskan tadi langsung digoreng sampai lebih matang lagi dan ini gak butuh waktu lama karena kan bumbunya tadi sudah matang ya dan tujuan yang lainnya itu supaya rawon kita itu nanti gak cepat basi bunda kalau misalkan bumbunya itu benar-benar matangnya itu sempurna nah sekarang langsung mau saya tambahin keluaknya ya terus dioseng lagi sampai keluaknya itu nyatu dengan bumbu bumbu yang lainnya dan gak lupa juga saya tambahin bumbu yang lainnya ini dia daun salam daun jeruk lengkuas dan juga serai dan ini dimasak lagi sampai daun-daunannya ini layu nah sekarang udah benar-benar matangnya itu sempurna banget bunda lanjut ke proses pembuatan rawonnya ya langsung aja saya siapin air ini air putih 1,5 liter kemudian saya tambahin kaldu nya tadi 500 ml lalu dagingnya langsung aja dimasukkan bumbunya juga dimasukkan langsung garam gula dan penyedapnya juga langsung dimasukkan ya nah ini dimasak sampai airnya mendidih ini dia bun terakhir saya tambahin daun bawang yang udah dipotong-potong panjang tadi jadi kalau untuk air selera bunda mau bikinnya sedikit atau banyak garamnya juga disesuaikan bunda bisa cicipin ini saya mau cicip dulu juga nah kalau ini rasanya udah pas banget bunda nah ini dia nih rawonnya udah matang sekarang langsung mau dihidangkan ya nah cara saya menghidangkannya seperti ini saya siapin dulu nasi dimangkok kayak gini setelah itu saya taburi di atasnya itu pakai toge atau kecambah kemudian kemudian saya beri daun bawang yang diiris halus lalu tinggal disiram aja pakai kuahnya nah ini dagingnya jadi dagingnya itu daging berlemak campur daging ada daging bagusnya juga jadi benar-benar rawonnya itu mantep banget bunda dan aroma bumbunya itu beneran keluar banget dan ini itu kalau dimakannya setelah sehari kemudian atau dua hari kemudian itu rasanya lebih nikmat banget bunda bisa cobain di rumah ya dan buat lengkapnya lagi saya tambahin pakai telur rebus kayak gini kemudian jangan lupa juga pakai sambal ya ini sambalnya sambal terasi dan kemudian terakhir ditaburi bawang goreng dan biar lebih nikmat beri kerupuk emping atau kerupuk udang nah ini dia bun masya Allah ini beneran rawonnya asli enak banget bunda-bunda bisa cobain di rumah resepnya jangan lupa ya buat dukung terus channel saya ini channel dapur cempak raya dengan cara like komen dan subscribe jangan lupa pencet juga loncengnya ya bun supaya bunda-bunda dapat notifikasi kalau misalkan saya upload video terbaru oke sekian dulu videonya jangan lupa tonton juga video saya yang muncul berikut ini assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati